Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera, sahabat strabis Kali ini kita berjumpa kembali dalam acara istana sehat Bersama saya Dr. Wicaksono dari Klinik Widya Bakti Inti Jalan BKR Bandung Pada saat ini, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang penyakit tuberculosis Jadi pada waktu dulu orang menolak dengan penyakit ketiga huruf Jadi artinya dari singkatan TBC Jadi penyakit ini adalah penyakit masyarakat ya Dimana cukup banyak penderitanya Banyak dijumpai Terutama di daerah-daerah pedesaan Dan penyakit ini perjalanan kronis Bahkan kalau tidak diupati dengan baik Dapat menimbulkan kematian Bagaimana pengertian penyakit tuberculosis? Jadi tuberculosis atau sering disingkat dengan TBC Adalah penyakit penular paru-paru Yang disebabkan oleh suatu pasil yaitu Mycobacterium tuberculosis Penyakit ini ditularkan dari pendidikan TB aktif Yang batuk dan mengeluarkan titik-titik air liur Dan terinhalasi atau terisak Oleh orang sehat yang tidak memiliki kekebalan tubuh Dalam penyakit TBC Dan TB ini termasuk dalam 10 besar penyakit Yang menyebabkan kematian di dunia Nah inilah ya Jadi siapapun yang kena TBC Harus menopat dengan teratur Dan dalam pengawasan dokter Data WHO menunjukkan bahwa Pada tahun 2015 Indonesia termasuk dalam 6 besar Negara dengan kasus Baru tuberculosis terbanyak Bagaimana dengan gejala dan jenis tuberculosis TB paling sering menyerang paru-paru Dengan gejala klasik Yang sering kita jumpai Ya terutama Batuk-batuk lama Kemudian Berat badan menurun Tidak ada masyum makan Sering demam Keluar keringat Pada malam hari Batuk ada darahnya Kemudian nyari dada Dan lemah Inilah gejala-gejala klasik Jadi kalau ada seperti ini Kita harus waspada Jenis batuk Juga bisa berdahak Dan berlangsung Lebih dari 21 hari Saat tubuh kita sehat Sistem kekebalan tubuh Dapat memperlantas TB itu sendiri Yang masuk dalam badan Tetapi Sistem kekebalan tubuh Juga terkantang gagal Melindungi kita dari base TBC Nah inilah Akhirnya Karena tidak Semuanya Diperlantas sedang aktif Akhirnya Dapat Tidak menemukan Gejala-gejala Dan orang tersebut Dikenal dengan Atau Menderita TB yang laten Jadi Mengandung basil Tapi tidak berkembang Dan ada dalam Badan Sementara Basil yang sudah berkembang Ini merusak Jaringan paru-paru Dan menemukan Gejala Dikenal dengan Istilah Tuberkulosis aktif Ini bisa Cepat Melar ke orang lain Kemudian Penyebab dan faktor Risiko tuberkulosis Penyebab Tuberkulosis adalah Mikobacterium tuberkulosis Basil tersebut Menyebab di udara Melalui semburan Titik-titik air liur Dari batuk Pengidap TB aktif Terdapat Sejumlah orang Yang memiliki Risiko Penularan TB Yang lebih tinggi Dan ini adalah Kelompok-kelompok Yang meliputi Yaitu pertama Orang dengan sistem Keguangan tubuh Yang lemah Ya seperti Pengidap HIV-AIDS Ya ini Ini Dari tanpa Lemah Jadi mudah Diserang Basil TPC Kemudian Diabetes Ya ini secara umum Orang bilang Darahnya manis Ya jadi Faktor Glukose dalam Darah itu Ini adalah Yang dapat Menimbulkan Sebagai makanan Dari Bakteri-bakteri tertentu Atau orang yang sedang Mengalami Kemoterapi Ya jadi badannya lemah Kedua Orang yang Mengalami Malnutrisi Atau kekurangan gisi Ketiga Adalah Perokok Empat Pecandu narkoba Dan kelima Adalah Orang yang sering Berhubungan Dengan pengidap TB aktif Misalnya Petugas medis Atau keluarga Pengidap Penyakit tuberculosis Kemudian bagaimana Proses diagnosenya Tuberculosis Termasuk penyakit Yang sulit Terdeteksi Dokter biasanya Menggunakan Beberapa cara Untuk Menyakit Penyakit ini Misalnya Melalui Pongsen dada Kemudian Tes mantus Di kulit Kemudian Tes darah Dan juga Tes dahak Jadi dibiarkan Dicari apakah ada Hasil TPC Di dalam dahak tersebut Pengobatan Dan penjagaan Tuberculosis Penyakit Yang tergolong serius ini Dapat disembuhkan Jika diopati Dengan benar Langkah pengobatan Yang dibutuhkan Adalah Dengan Mengonsumsi Beberapa jenis Antibiotik Dalam jangka waktu Tertentu Sementara Langkah keutama Adalah Untuk mencegah VB Dengan Menerima Vaksin BCG Atau singkatan dari Basilus Calmed Guerin Di Indonesia Vaksin ini Termasuk Dalam Daftar Imunisasi Wajib Dan diberikan Pada bayi Sebelum Berusia 2 bulan Risiko Komplikasi Tuberculosis Jadi tetap Ada komplikasi Dari suatu penyakit Ya Bila tidak Diobati Bergeri Tipe ini Dapat menyebar Ke bagian Tepuk lain Dan berpotensi Mengancam Jiwa Pengidatnya Beberapa komplikasi Yang mungkin Terjadi adalah Menyuri Daerah punggung Ya Meningitis Atau Infeksi Selangkut otak Kemudian Kerusakan Beberapa seni Juga Mungkin timbul Gangguan hati Ginjal Dan jantung Nah bagaimana Kejalanan tersendiri Jadi Tuberculosis Ini Memiliki Beberapa Gejalan klasik Ya Berupa Batuk-batuk Ya Biasanya batuk perdaha Paling tidak 21 hari Atau lebih Kemudian Batuk yang mengeluarkan darah Jadi Batuknya itu ada Titik-titik darah Ya Di dalam rudahnya Dada terasa sakit Waktu bernafas Kemudian Tidak 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 Penurunan Berat Badan Demam Menggigil Bergeringat Secara Perlebihan Pada Malam Hari Ya Dan Kelolaan Segera hubungi dokter Anda jika mengalami kejalan-kejalan tersebut Dan bisa disembuhkan jika diobati dengan saksana dan tempat Tidak semua fasil TB yang masuk dalam tubuh menyebabkan penyakit ini Jadi pada akhirnya fasil yang tersembunyi pun bisa menjadi aktif Jadi kondisi ini dikenal dengan tuberkulasi saten Selain tidak mengalami kejalan pengidap tuberkulasi saten Juga tidak menular Diperkirakan sekitar sepertiga penduduk dunia mengidap TB-C, TB-C laten Sementara TB yang berkembang merusak jaringan paru Dan menimbulkan gejala-gejala dalam beberapa minggu Setelah keinfeksi dikenal dengan istilah tuberkulasi saten Hal inilah jadi penting untuk diobati dengan tuntas Demikianlah sahabat strategis kita akan masuk pada penjelajahan berikutnya